Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, disanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru. Kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kevasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian. Padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku, akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih berharga daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purba kala aku dibentuk. Pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Baik, sebelum mengakhiri pirman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih.